Bara Maharani Jilid 27. Tubuhnya meluncur ke depan dan telapaknya segera diayun melancarkan sebuah pukulan. Malaikat kedua Sim Chiu mengegus ke samping, telapaknya membacok pergelangan musuh, kemudian mengirim satu tendangan kilat ke arah depan, Chiu Itbong rejungkir balik di udara melepaskan diri dari ancaman itu, telapaknya diayun dan menghantam ke arah malaikat pertama. Suasana dalam gua gelap gulita, ketiga orang itu bertarung dengan andalkan dasiran angin tajam, serangan telapak yang aneh dari Chiu Itbong ini. Meluncur datang dengan kecepatan satu kali lipat dari keadaan biasa, merasa dirinya tak mampu untuk memunahkan datangnya ancaman tersebut, buru-buru malaikat pertama menjejakan kakinya ke atas tanah dan meloncat mundur ke belakang. Rupanya Chiu Itbong sudah tahu kalau serangan ini tak akan mampu melalui musuhnya, dan dia pun telah menduga bahwa musuhnya pasti akan melompat mundur ke belakang menuju ke arah dalam gua, Maka tubuhnya segera meluncur ke depan menghindari serangan dari malaikat kedua, dan untuk kedua kalinya dia menghantam malaikat pertama. Ketika malaikat pertama Chiu Itbong melihat bahwa Chiu Itbong hendak mendesak dirinya terjebur ke dalam liang beracun, diam-diam ia tertawa dingin, tubuhnya miring ke samping kemudian melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah depan. Loo! Sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya, kedua orang itu sama-sama terdesak mundur ke belakang. Malaikat pertama Sim Kian yang melancarkan serangan secara tergesa-gesa segera terlempar ke belakang oleh bentrokan tersebut hingga punggungnya menumbuk di atas dinding gua, sedangkan Chiu Itbong sendiri pun terdesak sampai membentur dinding gua namun benturan itu sama sekali tidak menimbulkan suara, hal ini menunjukkan bahwa ia sudah bikin persiapan dan Sim Kian telah terpancing oleh siasanya. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, tahu-tahu angin pukulan yang dilancarkan malaikat kedua Sim Chiu sudah mener yang datang dari sayap kiri. Pada waktu itu punggung Chiu Itbong telah menempel di atas dinding gua, dalam keadaan begitu ia segera mengeluarkan kebiasaannya seperti waktu berada di telaga dingin tempoh hari, tangannya diputar dan segera menerjang dengan jurus kun Siu Chitau. Menyaksikan datangnya serangan yang sangat aneh dan tak tahu bagaimana dari tubuhnya yang bakal diserang, buru-buru malaikat kedua Sim Chiu tarik kembali serangannya dan loncat mundur ke belakang. Sim Chiu malaikat kedua dari Liong Bun Siang Set ini berwatak berangasan sekali, melihat Chiu Itbong berhasil menduduki posisi di atas angin, dari malu dia jadi gusar, segera bentaknya. Loto A, urusan dinas lebih penting, lebih baik kita cepat-cepat menyiapkan manusia cacat ini dari muka bumi Sim Kiam jauh lebih licik dari saudaranya, mendengar ucapan tersebut ia segera menggeleng dan menyebut dengan suara dingin, engkau tak usah keburu nafsu, demikianlah, masing-masing pihak segera menghimpun tenaga dalamnya dengan maksud semakin mempertajam penglihatannya untuk mengawasi gerak-gerik pihak lawan. Tiba-tiba malaikat pertama Sim Kiam sambil menyeringai serang berseru, Chiu tua, masih ingat. Bukan dirimu dengan ilmu cakar Tai Im Sin Jauh dari kami berdua Chiu Ithang tertawa dingin. Sudah terlalu banyak ilmu silat yang kuingat, ilmu Tai Im Sin Jauh itu cuma terhitung sebagai suatu ilmu cakaran jin belaka, Sintian bukannya gusar malah tertawa, kembali dia berkata, Chiu Loji, ini hari engkau sedang bernasib sial, sehingga pakasadari harus berjumpa dengan kami Leongbun Siang Set. Bila engkau tahu diri ayo cepat serahkan pedang emas dari Siang Teng Le itu kepadaku, kami dua bersaudara berjanji akan melepaskan dirimu dalam keadaan hidup dan ikatan persahabatan di antara kita pun tak usah terancam punah. Heeh, 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 pedang emas pedang parak semuanya berada dalam sakuku. Kalau engkau punya keberanian silahkan mengambil sendiri Sim Chiu tidak sabaran lagi ia berseru keras. Lotoa apa sih gunanya membuang banyak waktu? Bukankah pedang emas sudah beberapa kali berpindah tangan, engkau suruh manusia cacat ini bagaimana caranya untuk menyerahkan kepadamu mendengar dirinya berulang kali dipanggil sebagai manusia cacat? Chiu Rit Bong Jat Satu amat gelusar dan mendendam malaikat kedua itu hingga merasuk ke dalam tulang sum-sumnya, meskipun perasaan tersebut. Tidak sampai diperlihatkan di atas wajahnya, tapi diam-diam ia telah bersumpah untuk membasmi manusia usil tersebut dari muka bumi. Sebenarnya tujuan Sim Chian mengungkap kembali persoalan pedang emas, tujuannya bukan lain adalah membuktikan apakah benda mustika itu masih berada di sakunya atau tidak. Sekarang setelah penyelidikannya tidak mendatangkan hasil ia segera mendengus, mereka berdua selangkah demi selangkah berjalan maju ke depan mendekati musuhnya. Ilmu cakar maut taim sin jauh atau kepandayan yang paling diandalkan Liong Bun Siang Sat selama ini, setelah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan seng badan baru saja maju dua langkah ke depan, jari tangan mereka berdua tiba-tiba memanjang beberapa cun dari keadaan semula dan besarnya pun berlipat ganda, warnanya berubah jadi putih pusat sedikit pun tidak berwarna darah. Sudah lama Ciu Rit Bung tahu akan kelihayan musuhnya, karena jiwanya terancam bahaya maka segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun di dalam telapak tunggalnya dan memandang gerak-gerak kedua orang itu dengan sorot metu berwarna biru. Hoa Tianhang yang bersembunyi di dalam gua, walau tak mampu menyaksikan sesuatu apapun, tapi ia dapat menduga bahwa situasi yang terbentang pada saat itu pasti tegang sekali, teringat akan hubungannya dengan Ciu Rit Bung di masa silam, tanpa sadar. Jantungnya berdebar keras dan ia merasa khawatir bagi keselamatan kakak cacat tersebut. 000000037 mendadak Ciu Rit Bong berswit nyaring, sebelum Liong Bun Siang Set sempat mendekati tubuhnya ia telah melancarkan serangan lebih dahulu, tubuhnya dengan ganas menerjang ke arah malaikat kedua Sim Ciu. Orang itu jadi amat terperanjat, sebelum serangan Tai Im Sin Jiao-nya sempat dilancarkan, segulung angin pukulan yang mahadasyat ibaratnya gulungan ombak di tengah hamukan badai dengan cepat menyelimuti tubuhnya dan menyerap badannya ke dalam hamukan angin tajam itu. LOG cepat menyingkir ke samping teriak simpian malaikat pertama keras-keras. Sepasang telapaknya didorong ke depan, dengan menggunakan kekuatan sebesar 12 bagian di aceng keram punggung Ciu Rit Bong. Begitu melihat serangan yang dilancarkan pihak musuh hamat dasyat, Sim Ciu tak berani menghadapi secara sembarangan, terpaksa ia menyingkir ke arah samping, ke sepuluh jarinya dipentang dan menyergap bagian bawah iga Ciu Rit Bong. Sementara itu desiran angin tajam yang memekikan telinga memancar keluar dari ujung jari Leong Bun Siang Set, Hoa Tian Hang yang bersembunyi di dalam gua segera merasakan dadanya gemetar dan jantungnya berdebar keras karena ikut merasa tegang. Dengan berat Ciu Rit Bong dengan cepat menggema memecahkan kesunyian, suara bentakan gusar dari Sim Ciu bergabung dalam benturan angin pukulan yang amat dasyat menggeletar di dalam gua kuno yang gelap bulita. Lewat beberapa saat kemudian, suasana di dalam gua perlahan-lahan pulih kembali dalam ketenangan, bayangan tubuh Ciu Rit Bong sudah lenyap entah kemana perginya, malaikat kedua Sim Ciu duduk bersilah di atas tanah dengan metel, terpejam dan dada berombak, sorot matanya memandang ke tempat kejauhan. Lama, lama sekali, malaikat kedua Sim Ciu baru membuka matanya kembali sambil menghembuskan napas panjang, serunya dengan nada benci. Terlalu enak kita lepaskan manusia cacat itu, bila kita sampai bertemu lagi di lain waktu paling sedikit jiwa anjingnya mesti kita cabut HMM. Kalau engkau terlalu pandang enteng Ciu eloji, sahut Sim Cian dengan suara dingin, dengan andalkan sebuah lengampun dia bisa hidup sampai ini hari, hal tersebut membuktikan bukan manusia sembarangan. Malaikat kedua Sim Ciu mendengus, ia segera mendekati Pek Soh Gi dan ayunkan telapaknya untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Tunggu sebentar tiba-tiba Sim Cian berseru, malam yang panjang akan mendatangkan impian yang banyak, apa yang mesti kita tunggu lagi apa yang telah dikatakan Jin Hian seru Sim Cian sambil tertawa dingin. Mula-mula Sim Ciu tertegun, kemudian sambil berpaling ke dalam gua teriaknya keras-keras. Tio Sam Koh, ayuh keluar memberi jawaban Hoa Tian Hong yang bersembunyi di balik kabut hitam merasa tertegun sesudah mendengar bentakan itu, ia merasa jarak antara mereka berdua dengan dirinya bertiga terpaut sejauh beberapa tombak, tak mungkin mereka bisa tahu dengusan napas mereka apalagi kabut hitam itu tebal sekali dan amat beracun sehingga sejak tadi mereka semua telah menutup pernapasan. Tentu saja dalam keadaan begini tak mungkin mereka bisa tahu jejak mereka yang ada di dalam gua lewat pernapasan. Begitulah, seruan dari Sim Ciu dengan cepat membuat semua orang tertegun dan merasa sedikit di luar dugaan. Tio Sam Koh tertegun lalu menyinggung lengan Hoa Tian Hong memberi tanda kepadanya agar tidak menggubris. Tiba-tiba terdengar Sim Cian berkata pula dengan nada dingin. Tio Sam Koh, kalau engkau tak mau unjukkan diri lagi, jangan salahkan kalau aku orang si Sim akan segera memasang api terkejut hati Hoa Tian Hong mendengar ancaman tersebut. Pikirnya, aku rasa sepasang malaikat itu pun tahu kalau gua ini tak boleh bertemu dengan api apa daya sekarang sementara itu Sim Ciu telah berkala pula. Halo Otoa, perduli amat di dalam gua ada manusia atau setan, kita lepaskan api saja untuk membakarnya, bukankah dengan cepat kita akan tahu di sana ada setannya atau tidak mendengar sampai di situ? Tio Sam Koh segera menarik tangan Hoa Tian Hong serta Hoa In dan meloncat mundur ke belakang. Hoa Tian Hong merasa terkejut bercampur curiga, buru-buru ia berkelebat ke sisi ibunya. Sepasang telapak Hoa Hujien masih menempel di atas tanah dan tubuh pun masih tetap duduk tak berkutik di tempat semula, pada saat itu ia membuka matanya dan berbisik. Kalian semua mundur ke belakang punggungku begitu melihat cahaya api segera lancarkan angin pukulan ke arah luar. Gua tersebut gelap bulita sulit melihat kelima jari tangan sendiri ketika Hoa Hujien membuka sepasang matanya maka terlihatlah cahaya tajam yang amat menyilaukan mati seakan-akan bintang yang gemerlapan di udara gelap memancar keluar dari balik matanya. Hoa Tian Hong amat terperanjas, ia tak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki ibunya telah mencapai taraf yang begitu sempurnanya, untuk beberapa saat lamanya karena pengaruh emosi ia tak mampu mengucapkan separah katapun. Hoa In sendiri, dia diam-diam merasa terperanjat, mereka bertiga segera berdiri di belakang Hoa Hujien, hawa murni disalurkan ke dalam telapak dan setiap saat menantikan perubahan. Jarak antara gua bagian dalam dan gua bagian luar terpaut belasan tombak jauhnya bila melancarkan serangan dari dasar gua maka tenaga pukulannya sukar untuk mencapai mulut gua. Keistimewaan di dalam hal ini tidak diketahui oleh Hoa Tian Hong serta Hoa In, mereka pun tak berani banyak bertanya karena musuh tangguh sedang berada di depan mata, terpaksa sambil salurkan hawa murni dengan tenang mereka nantikan munculnya cahaya api dari luar gua. Rupanya Jin Hian telah menduga bahwa orang yang bersembunyi di dalam gua itu pastilah Hoa Hujien, hanya saja karena ia gentar atas kecemerlangan nama besar Hoa Hujien di masa lampau, ditambah pula nenek buta sudah menderita kekalahan maka akhirnya dia ambil. Keputusan untuk menyelesaikan semua persengketaan ini dalam pertemuan besar Kian Chiaw Tai Wee. Sungguh kebetulan ketika mereka kembali ke markas, Leong Bun Siang Set baru tiba, mendengar kisah tersebut mereka merasa tidak puas dan bersikeras akan datang menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya, walaupun begitu mereka pun mengetahui akan kelihayan dari Hoa Hujien, maka kewaspadaan mereka pun dipertingkat. Sebagian besar orang perselatan mengetahui bahwa dalam gua kuno itu mengandung udara gas yang amat beracun dan tak bisa didiami oleh manusia, kini dengan suatu gerakan yang manis Hoa Hujien berhasil memaksa pancaran gas beracun itu langsung membumbung ke dinding bukit sehingga membuat gua kuno itu terbagi jadi dua bagian. Dan kejadian tersebut boleh dibilang merupakan suatu hal yang sama sekali tak terduga. Leong Bun Siang Set sendiri pun menduga bahwa Hoa Hujien masih bersembunyi di dalam gua, tapi karena mereka tak tabu keadaan yang sebenarnya dari gua kuno itu, untuk beberapa waktu kedua orang itu tak berani bertindak secara gegabah. Setelah menunggu beberapa saat lamanya dan baik gua masih belum juga nampak adanya suatu gejala, rasa was-was dalam hati dua bersaudara itu makin berkurang. Malaikat kedua Sim Chiu segera membentak nyaring. Nenek Bang Kotan Sitio, kalau engkau menyembunyikan diri terus-menerus seperti kura-kura. Ketakutan, jangan salahkan kalau aku orang Sisim akan menyumpal delapan keturunanmu kedudukan serta nama besar Hoa Hujien di dalam dunia perselatan amat tinggi dan dihormati semua orang, rupanya mereka segan untuk secara langsung mencari gara-gara dengan dirinya, maka yang dicari adalah Tio Sam Koh. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Tio Sam Koh mendengar teriakan tersebut dengan cepat ia gerakan tubuhnya siap menerjang keluar dari gua itu, mendadak ia teringat bahwa Hoa Hujien pada saat ini sedang mencapai keadaan yang paling kritis, ia takut jika keadaan bertambah seru maka mereka terpaksa harus tinggalkan tempat itu, andai kata Hawa Murni sampai buyar, bukan saja susah payahnya selama ini akan menemui kegagalan bahkan kemungkinan besar akan mengalami jalan api menuju neraka. Mengingat betapa besarnya akibat yang bakal ditimbulkan, terpaksa Tio Sam Koh menahan amarahnya dan menghentikan gerakan tubuh yang sudah mencapai tepi gua itu. Hoa Tian Hang mengetahui bahwa nenek itu berwatak berangasan, melihat ia berhasil menguasai diri dalam hati kecilnya pemuda ini merasa amat berterima kasih, segera bisiknya, Sempo, bersabarlah sebentar cepat atau lambat senjil pasti akan bereskan manusia-manusia jahanam tersebut agar rasa dongkol Sempo bisa terlampiaskan. Belum tiba-tiba kabut warna hitam yang amat tebal itu seakan-akan terhantam oleh segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan cepatnya menggulung ke dasar gua hingga jaraknya dengan dasar gua di mana mereka berada dekat sekali. Hoa In dengan cepat bertindak, dia lancarkan sebuah pukulan dengan ilmu saw yang cengki untuk memaksa kabut hitam itu meluncur kembali ke tempat semula. Sementara itu Sim Chiu jadi semakin berani setelah dilihatnya angin pukulan yang dia lancarkan sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun juga, katanya, mungkin saja mereka telah berlalu dari tempat ini dengan langkah lebar ia berjalan maju ke depan hingga tiba di depan gumpalan asap warna hitam itu, pelapaknya diayun dan kembali dia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke muka. Belah aam, segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan cepatnya menerobos masuk melewati kabut hitam dan langsung menerjang ke dalam gua. Tapi dari balik gua sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun juga, tanpa terasa Sim Chiu mengerutkan dahinya. Elo otoa ia berseru, rupanya gua ini kosong tak berpenghuni, biar aku masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan di situ. Tak usah diperiksa lagi, tukas malaikat pertama Sim Kian dengan nada dingin, sudah lama ku dengar bahwa kabut hitam itu segera akan terbakar bila terkena api, kita coba saja melepaskan api ke dalam habis berkata dia mengempit tubuh pesoh Gi yang masih tertotok jalan darahnya dan mengundurkan diri keluar gua. Malaikat kedua Sim Chiu termenung sebentar, akhirnya dia mengundurkan diri sejauh dua tombak lebih dari tempat semula lalu mengambil api untuk kemudian dilemparkan ke dalam. Belam, ketika cahaya api bertemu dengan udara gas berwarna hitam itu terjadilah ledakan keras yang disertai percikan cahaya api yang menerangi seluruh gua tersebut. Hoa Tian Hong yang bersembunyi di dalam gua, segera merasakan sengatan hawa panas yang luar biasa dasyatnya, dalam keadaan demikian masing-masing orang segera melancarkan sebuah pukulan ke arah depan. Ilmu saw yang cengki dari Hoa In merupakan kepandayan tenaga dalam yang sangat ampuh, tenaga dalam Tio Sen Koh yang mencapai 60 tahun hasil latihan serta tenaga dalam Hoa Tian Hong berkat kerja teratai racun empedu api bisa dibayangkan betapa mengerikannya tenaga gabungan dari ketiga orang tokoh sakti tersebut. Baru saja cahaya api meletus di angkasa, angin pukulan yang amat dasyat itu sudah menerjang keluar membawa percikan api yang menyengat badan keluar dari mulut gua. Malaikat kedua simciu amat terperanjat, dengan ketakutan ia loncat keluar dari gua tersebut. Dalam waktu singkat cahaya api segera padam dan suasana di sekeliling tempat itu pun putih kembali dalam kegelapan, bau gas yang amat tebal dan menusup penciuman tersebar di sekeliling tempat itu. Sepasang malaikat dari perguruan naga adalah gembong iblis yang berpengalaman luas, tentu saja mereka pun tahu bahwa pancaran api yang muncul keluar gua adalah berkat hasil pukulan dari Hoa Tian Hong sekalian yang bersembunyi dalam gua. Sekarang dua orang bersaudara itu baru mengetahui bahwa di dalam gua masih terdapat sebuah ruang lain yang aman, dan Tio Semkoh sekalian menyembunyikan diri di situ. Sepasang malaikat dari perguruan naga saling bertukar pandangan sekejap, sorot meti mereka berdua sama-sama memancarkan sikap keraguan-raguan. Haruslah diketahui baik Tio Semkoh maupun Hoa Tian sama-sama merupakan jago lihai yang berkepandaian tinggi, sekalipun sepasang malaikat dari perguruan naga merasa yakin dapat menangkan mereka berdua, namun selisih kepandaian di antara mereka boleh dibilang tipis. Sekali, kendatipun kemenangan masih berada di pihaknya, itu pun harus diperjuangkan secara mati-matian. Andai kata Hoa Hujien benar-benar berada di dalam gua, dengan dua lawan tiga maka keadaan mereka dua bersaudara akan runyam. Keadaan mereka pada saat ini boleh dibilang ibaratnya menunggang di atas punggung harimau, mau turun tak berani mau tetap duduk di situ pun sungkan, sementara mereka masih berdiri dengan wajah kebingungan, tiba-tiba dari jembatan seberang berkumandang datang suara langkah manusia yang amat lirih. Liong Bun Siang Set sama-sama tertegun dan segera berpaling ke belakang, tampaklah belasan sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sedang bergerak mendekat. Dalam waktu singkat seorang kekek berbadan tinggi kurus telah tiba lebih dahulu di tempat itu, dia bukan lain adalah Jin Hian ketua dari perkumpulan Hong Im Huiye, di sampingnya mengikuti seorang jago pula dan dia adalah salah seorang tulang punggung perkumpulan Hong Im Huiye yang bukan lain adalah Hian Sanit Ko Ai. Diam-diam Liong Bun Siang Set merasa kegirangan melihat kehadiran jago-jago lihai tersebut, Sim Kian segera melemparkan tubuh pesoh Gi ke depan sambil serunya diiringi gelap tertawa berat, Sungguh kebetulan sekali kedatangan Chong Teng Ki di tempat ini, dialah putri sulung dari Pek Siaw Tian, coba periksalah. Benarkah dia adalah pembunuh yang telah membinasakan Bong Ji ketika tubuh gadis itu dilontarkan ke depan, jalan darahnya telah ditotok bebas, Jin Hian segera menangkapnya dan membentak dengan wajah menyeringai seram, pasang obor dalam waktu sekejap, delapan orang pengawal golok emas yang dibawa serta oleh Jin Hian telah memasang obor dan menggangka tinggi-tinggi, suasana di sekeliling gua kuno pun menjadi terang-benderang bagaikan berada di siang hari. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat, Jin Hian menatap wajah Pek Soh Gi tanpa berkedip, di dalam ketajaman matanya terpancar keluar cahaya seram yang menggidikan hati, seakan-akan ia hendak menembusi isi hati gadis itu. Pek Soh Gi tetap tenang dan air mukanya sedikit pun tidak berubah, mukanya yang cantik dengan biji matanya yang bening dan jeli memandang wajah Jin Hian penuh kehalusan dan ketenangan, begitu halus dan tenang keadaannya sehingga mengherankan semua orang yang hadir di situ. Beberapa waktu kemudian, tangan Jin Hian yang mencengkeram bahwa Pek Soh Gi nampak gemetar keras, cahaya matanya yang bengis bagaikan iblis Tian Lamatian bertambah kalut dan kacau tak karuan, mukanya berkerut kencang, akhirnya dia menundukan kepala, menghela nafas dan berdiri termangu-mangu, lama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun jua. Tiba-tiba terdengar yang setit koai berseru, Pek Soh Gi masih gadis serawan, sedang bongji dengan pembunuh itu pernah melakukan hubungan badan, aku rasa urusan ini agak sedikit tidak beres, walaupun Pek Soh Gi berwajah cantik jelita bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan, namun dandanannya sederhana dan biasa sekali, dari tubuhnya terpancar pula kehalusan budi serta keramah tamahan yang begitu meyakinkan, membuat barang siapapun yang melihat tentu tak akan percaya kalau dia adalah seorang pembunuh. Jin Hian berpengalaman luas dan berpandangan luas, tentu dia pun mengetahui bahwa Pek Soh Gi masih perawan suci, atau dengan perkataan lain tak mungkin dia adalah pembunuh yang membunuh putranya serta mencuri barang berharga. Dengan sepasang alis berkerut Sim Kian segera berseru, aku lihat di dalam persoalan ini tentu ada orang yang sengaja membolak-balikan duduk perkara, tiba-tiba terdengar Pek Soh Gi berkata, apakah engkau adalah Jin Loh Chiampo E. Jin Hian melototkan matanya bulat-bulat, setelah menenangkan hatinya dia mengangguk. Sedikir pun tidak salah, akulah Jin Hian engkau ada perkataan apa yang hendak disampaikan. Bu Ampuei belum pernah menyeberangi sungai Wong Ho menuju ke utara, dan aku pun belum pernah membunuh orang. Jin Hian menggertak giginya kencang-kencang sehingga berbunyi gemerutukan, tiba-tiba ia berpaling ke arah gua kuno itu sambil bentaknya keras-keras. Ho Atian Hong, kalau engkau tak menunjukkan diri lagi, janganlah salahkan kalau aku akan bertindak kasar kepadamu. Rupanya pikiran jagot tua ini sedang kacau sekali, selesai mengucapkan kata-kata tersebut. Dia segera ulapkan tangannya kepada seorang pengawal golok emas yang berada di sisinya sambil membentak. Lepaskan anak panah kiranya kawanan pengawal golok emas itu, kecuali menyoren sebilah golok bergagang emas yang besar, pada pinggang masing-masing menyandang pula gendawa serta anak panah yang berujung bulat telur, sekilas memandang siapapun tahu kalau anak panah yang mereka siapkan adalah panah-panah berapi. Setelah mendapat perintah dari Jin Hian, buru-buru pengawal golok emas itu menyiapkan gendawa dan mengambil anak panah, setelah membakar ujungnya panah tersebut segera dibidikkan ke dalam gua. Sereet, serentetan cahaya api dengan cepat meluncur masuk ke dalam gua yang gelap itu. Gelap tertawa berkumandang memecahkan kesunyian, sambil menjepit batang anak panah itu dengan ketiga jari tangannya, perlahan-lahan Hoa Tianhang munculkan diri dari dalam gua diiringi Tio Senkoh serta Hoain di belakangnya. Pepatah mengatakan, Buddha harus memakai emas dan manusia harus memakai pakaian, kemarin baju yang dikenakan Hoa Tianhang tidak komplit dan keadaannya mengenaskan sekali, sebaliknya hari ini dengan pakaian yang baru serta pedang baja tersoran di atas pinggang, keadaannya nampak begitu gagah dan mengagumkan. Liyong Bun Siangsek baru pertama kali ini bertemu dengan Hoa Tianhang, menyaksikan sikapnya yang gagah tanpa terasa mereka mendengus dingin. Pesoh Gi segera mementang matanya yang jeli ketika menyaksikan kemunculan Hoa Tianhang dari dalam gua, dengan hati kejut bercampur girang serunya, Oh ternyata Hoa Tianhang benar-benar terlepas dari marah bahaya, ketika Chiwulo Chiampuai mengatakan hal itu kepadaku, aku masih tidak berani untuk mempercayainya. Hoa Tianhang tertawa dengan wajah minta maaf, ujarnya, aku tak mampu menyelamatkan jiwa nona, kalau diingat benar-benar menyesal sekali Hoa Tianhang tak usah sungkan-sungkan. Hoa Tianhang segera memberi hormat kepada Jin Hian, lalu bertanya, Ketua Jin, kau memanggil diriku keluar entah ada urusan apa Jin Hian tertawa seram. Heeh, 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 harap Hoa Lote suka menyampaikan kepada ibumu, katakanlah kalau aku ada urusan hendak bertemu dengan dirinya Ketua Jin sebagai pemimpin dari suatu perkumpulan besar, sudah sepantasnya kalau ibuku menemui dirimu dengan segala kehormatan, kata Hoa Tianhang dengan wajah serius, sayang sekali dia orang tua sedang berlatih suatu ilmu dan tak mungkin untuk keluar dari gua, karena itu aku mohon Ketua Jin bisa memakluminya dan Bu Ampue mewakili ibuku minta maaf yang sebesar-besarnya mendengar perkataan itu, Jin Hian segera berpikir di dalam hati, jadi kalau begitu, orang yang bersembunyi di dalam gua benar-benar adalah bininya Hoa Goansin berpikir sampai di sini. Sorot matanya segera menyapu sekejap ke arah Pek Sohgi dan berkata kembali, nasib aku orang si Jin memang benar-benar buruk, sudah begini tua harus kehilangan satu-satunya putra tunggu aku, Sampai sekarang pun aku masih belum mengetahui macam apakah pembunuhnya, apakah dia laki atau perempuan, cantik atau jelek, kecuali Hoa Loot, tak ada orang lain yang mengetahui lagi Hoa Tianhang termenung dan membayangkan kembali keadaan pada saat terjadinya peristiwa itu, kemudian ia menjawab, Aku rasa pembunuh itu sudah mempunyai susunan rencana yang amat masak, pergi datangnya bukan saja menutupi raut wajah dengan kain hitam, bahkan dia pun minta kepada putramu untuk melarang semua orang melakukan pengintaian, dari sini memang bisa ditarik kesimpulan bahwa cuma aku seorang yang pernah mengetahui raut wajah aslinya, ia berhenti sebentar, sesudah termenung, sambungnya lebih jauh, A.A.A.I. Meskipun aku pernah bertemu dengan raut wajah seng pembunuh, tapi kalau dipikir lebih seksama maka aku rasa belum tentu yang kusaksikan adalah raut wajahnya yang sebenarnya HMMM Apakah engkau punya metel, tak berbiji sindir simgui malaikat kedua dari Leongbun siang set dengan nada dingin? Air muka Hoa Tianhang berubah membesi, tegurnya, aku rasa engkau tentulah malaikat kedua dari Leongbun bukan? Huh! Sebagai seorang angkatan tua dari dunia persilatan, kalau bicara mengapa tak tahu adat dan sopan santun? Munekinkah engkau tak pernah mendapat pendidikan HMMM? Kalau engkau menganggap aku tak tahu adat, panggil saja ibumu suruh dia yang menuntut kepadaku. Hoa Tianhang tertawa dingin. Engkau anggap aku tak mampu untuk menuntut dirimu ejeknya. Baik Leongbun siang set maupun yang sanit koai semuanya merupakan jago-jago lihai yang mengerubuti Hoa Goansin ketika dilangsungkan pertemuan besar Pak Beng Hwee, atau dengan perkataan lain mereka adalah musuh besar pembunuh ayahnya dari Hoa Tianhang. Walaupun pemuda itu tetap memegang teguh pesan ibunya yang mengharuskan dia mengesampingkan masalah pribadi lebih dahulu, akan tetapi setelah berjumpa dengan musuh besar nyata urung hawa kegusaran bergeloran juga di dalam dadanya. Malaikat kedua Simkian sebagai seorang jago yang amat lihai tentu saja tidak pandang sebelah mata pun terhadap diri Hoa Tianhang, dengan sorot metu berkilat serunya sambil tertawa seram. Bajingan cilik yang tak tahu diri, akan ku tangkap dirimu lebih dahulu, akan ku lihat ibumu akan unjukkan diri atau tidak sambil berkata ia menerjang maju ke depan, kelima jari tangannya bagaikan cakar garu dan segera mencengkeram dadanya. Hoa Tianyang berada di belakang, pemuda ini segera mendengus dingin, sambil layun telapaknya melancarkan serangan ia segera menerjang maju ke depan. Hei, tua bangka apakah hengkau adalah Hoa Tianyang tak simciu dengan alis berkerut? Tubuhnya menerjang maju ke depan, dan dia pun mengirim satu pukulan pula ke muka. HMM. Kalau benar, ada apa sementara pembicaraan masih berlangsung? Kedua orang itu sudah saling membentur satu sama lainnya untuk kemudian berpisah kembali, dalam benturan itu tubuh simciu terdesak mundur kembali ke belakang, sedangkan Hoa Tianyang tetap menghadang di mulut gua, sepasang kakinya terpantek di atas tanah dan sedikit pun tak bergeser. Dalam pada itu, Jin Hian telah berpikir di dalam hati. Resoh Gi tidak mirip pembunuh yang melakukan pembunuhan berdarah tersebut, dan Bong Ji sudah pasti bukan mati di tangannya, kalau tidak urusan tentu tak akan beres-beres, berpikir sampai di sini, kepada Yan Sanit Khoai serta Sim Kian segera ujarnya, aku harap lo koko berdua suka membayangi diriku dari samping karena, aku hendak bertempur beberapa gebrakan melawan Hoa Loot tersebut. Cong Teng I, mengapa kau harus turun tangan sendiri seru Sim Kian dengan cepat? Biarlah aku orang si Sim yang mewakili dirimu habis berkata ia segera berjalan menuju ke mulut gua. Pada saat itu Hoa Tianyang sekalian masih berdiri berjejar di depan mulut gua, meskipun pertarungan antara Hoa In melawan Sim Kiu berlangsung dengan serunya, namun tak seorang pun yang bersedia tinggalkan tempat kedudukan mereka, kalau ditingjau keadaan tersebut jelas membuktikan bahwa beberapa orang itu hendak mempertahankan mulut gua itu mati-matian dan tidak memberi kesempatan pada musuhnya untuk masuk ke dalam gua. Ketika menyaksikan Sim Kian berjalan menghampiri Hoa Tianhong, tiba-tiba Tio Sen Koh menyikut si anak muda itu sambil membentak keras, Seng Ji, mundur selangkah ke belakang luka yang diderita Hoa Tianhong belum sembuh, ia tak berani secara gegabah menggunakan tenaga murni, lagi pula pemuda itu pun menyadari bahwa kekuatannya masih belum mampu menandingi Sim Kian, maka tanpa banyak bicara lagi ia mundur selangkah ke belakang dan bersembunyi di belakang Hoa In serta Tio Sen Koh. Sementara itu perempuan si Tio yang berangasan ini tidak menunggu Sim Kian turun tangan lebih dahulu, ia segera putar senin jata toyanya dan disapu ke arah depan. Permainan toyanya benar-benar dasyat, ibarat harimau yang gila, desiran angin tajam menderu-deru memenuhi angkasa, ujung toya dengan cepatnya meluncur ke uapan dan menghantam dada Sim Kian. Menyaksikan datangnya serangan yang begitu dasyat, buru-buru orang si Sim itu meluncur ke samping dengan ilmu Tai Im Sin Jiao, ia balas melancarkan sebuah serangan. Dalam waktu singkat Liong Bun Siang Set, Tio Sen Koh serta Hoa In terlibat dalam dua pertarungan yang amat seru, masing-masing pihak berusaha merebut posisi di atas angin dan merobohkan musuhnya dengan cepat, angin pukulan menderu-deru bayangan telapak berlapis-lapis, ilmu Tai Im Sin Jiao dari Liong Bun Siang Set menimbulkan desiran tajam yang memekikan telinga, masing-masing pihak mengeluarkan kepandainya yang terampuh untuk merobohkan lawannya. Hoa Tian Hang yang berdiri di muka gua hanya terpaut 3-5 langkah dari keempat orang itu, sementara pandangan matanya terasa kabur dan memusingkan kepala, tiba-tiba terdengar desiran angin tajam meluncur datang ke arahnya, tahu-tahu sebatang anak panah berapi telah melurcur di depan mata, anak panah berapi itu meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, Hoa Tian Hang merasa amat terkejut dan buru-buru menyingkir setengah dipa ke samping, tangannya dengan cekatan berkelebat ke muka menangkap gagang panah tersebut. Sereet Sereet desingan tajam kembali berkumandang memecahkan kesunyian, puluhan batang anak panah berapi pada saat yang bersamaan meluncur datang, sekilas memandang terlihatlah panah-panah itu bagaikan bintang api yang letus di udara membuat sekeliling tempat itu segera berubah jadi merah. Hoa Tian Hang segera menggerakkan panah yang berada di dalam genggamannya untuk memukul rontok anak panah berapi yang berhamburan bagaikan hujan grimis itu. Ketika ia menengok ke arah depan, tampaklah para pengawal golok emas telah menancapkan obornya ke atas tanah, saat itu mereka semua sedang mementang gendawa dan membidikan anak panah ke arahnya. Haruslah diketahui para pengawal golok emas itu adalah jago-jago lihai yang sempurna di dalam hal tenaga dalam, dalam melepaskan bidikan anak panahnya itu mereka telah seratakan pula hawa murni yang amat besar. Hoa Tian Hang berjaga di mulut gua dan sama sekali tak berani bergeser dari tempat semula, dengan sendirinya ia harus berusaha menyempok rontok setiap anak panah yang melurcur ke arahnya, pekerjaan semacam ini boleh dikatap payah dan banyak memakan tenaga. Jin Hian memberikan perintahnya dari samping, ketika menyaksikan semua panah yang dibidikan ke arah gua. Berhasil dipukul rontok semua, tiba-tiba ia meminta gendawa itu dari seorang anak buahnya dan langsung membidikan sebatang anak panah ke arah si anak muda itu. Serat cahaya api berkilat diiringi desiran angin tajam, kepala panah dengan cepat menyambarnya lewat dari depan dada Hoa Tian Hang tidak lebih satu dua cun di atas tubuhnya. Si anak muda itu berseru kaget, panah di tangannya segera digetarkan ke muka dan si kuat tenaga menangkis datangnya ancaman tersebut. Kraak di tengah benturan keras, dua batang anak panah itu segera tergetar patah jadi puluhan bagian yang kecil dan berceceran di atas tanah. Sereet Sereet di tengah berhamburannya hujan panah, Jin Hian kembali melepaskan pula dua bidikan ke dalam gua. Cukup didengar dari desiran angin yang jauh lebih tajam dari panah-panah lain, Hoa Tian Hang mengetahui bahwa dua batang anak panah tersebut dibidikan sendiri oleh Jin Hian, dalam gugutnya ia segera menyambar dua batang panah musuh yang sedang meluncur datang dan sekuat tenaga disambitkan ke arah panah-panah yang dilancarkan Jin Hian itu. Teraang empat batang anak panah kembali patah jadi beberapa bagian yang kecil. Tiba-tiba, sereet sepasang panah berapi yang amat tajam meluncur datang melewati atas kepala Hoa Tian Hang dan langsung meluncur masuk ke dalam gua. Anak panah tersebut dibidik sendiri oleh Jin Hian, Hoa Tian Hang yang sedang ayun sepasang telapaknya untuk menyampok datangnya hujan panah sama sekali tak mampu menghadang datangnya desyohian panah berapi yang sedang meluncur ke dalam gua itu. Belua am ledakan keras menggetarkan seluruh bumi, ketika hawa yang mengandung gas racun itu bertemu dengan jilatan api, seketika terciptalah serentetan cahaya api yang menyelimuti seluruh angkasa. Hoa Tian Hang terkejut bercampur gelisah ketika ia sedang menguatirkan keselamatan dari ibunya, tiba-tiba dari dalam gua berkumandang keluar suara dari Hoa Hujian yang dingin dan berat. Minggir semua Hoa Hujian adalah orang yang paling dihormati oleh Tio Sen Koh, Hoa Tian Hang serta Hoa In tentu saja tak usah dikatakan lagi, mendengar perkataan itu tanpa berpikir panjang lagi ketiga orang itu segera tinggalkan musuh-musuhnya dan meloncat ke samping. Belak aam, ledakan dasyat bagaikan meletusnya gunung api menggeletar di angkasa, hembusan udara panas yang bercampur dengan jilatan api segera meluncur keluar dari balik gua. Leong Bun Siang Sat sendiri meskipun mendengar seruan dari Hoa Hujian, namun ia tak pernah menyangka kalau dari balik gua bakal menyembur keluar cahaya api yang begitu panas dan dasyat, dalam kejutnya, sekuat tenaga ia loncat mundur ke belakang. Untung kepandayan silat yang dimiliki kedua orang ini sangat lihai dan luar biasa sekali, hingga badannya tidak sampai terjilat oleh hembusan api yang amat keras itu. Dalam waktu singkat jilatan api yang berada di dalam gua itu sudah padam dan lenyap tak berbekas, akan tetapi rumput serta ilalang yang tumbuh di luar gua segera terjilat api dan terjadilah kebakaran besar. Hoa Tian Hang serta Tio Sem Koh sekalian saling berpandangan dengan mulut melongot, meskipun mereka tahu bahwa kebakaran yang terjadi di sekitar tempat itu akan mengakibatkan kebakaran hutan yang hebat, tapi karena musuh tangguh ada di depan mati sementara angin gunung pun berhembus kencang, maka sekalipun ada maksud memadamkan kebakaran itu sudah tak berakal sempat lagi. Liong Bun Siang Set sendiri pun merasa terkejut bercampur curiga, dari pancaran api yang memantul keluar gua diiringi desiran angin tajam, mereka tahu bahwa hal ini pastilah disebabkan oleh dorongan tenaga pukulan seseorang yang amat keras, seandainya angin pukulan itu dilancarkan oleh Hoa Hu Jin maka dapat dibayangkan sampai di manakah kelihayan perempuan itu, kendatipun Liong Bun Siang Set merasa yakin akan kemampuannya tak urung mereka merasa bergidik juga. Jin Hian jauh lebih terperanjat lagi, teringat akan keadaan nenek buta yang terhantam sampai ringsan ketika nenek memasuki gua pagi tadi, diam-diam ia merasa bergidik dan rasa wazwas pun semakin dipertebal. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang pemimpin dari suatu perkumpulan besar, sebelum bertemu dengan Hoa Hu Jin dan mengetahui keadaan yang sebenarnya tentu saja ia tak mau mundur dengan begitu saja. Setelah berpikir sebentar, ia segera memberi hormat ke arah gua dan berkata dengan suara lantang, Jin Hian dari perkumpulan Hong Ibu Iai sengaja datang berkunjung, Hoa Hu Jin, Hoa Tian Hong sendiri pun merasa terkejut bercampur curiga, ia tak tahu dengan kel apakah ibunya memaksa keluar jelatan api yang berkobar di dalam gua tersebut, dia ingin sekali masuk ke dalam gua untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ketika Jin Hian mengucapkan kata-kata itu, dia segera menukas, sekarang ibuku masih bertapa, jika ketua Jin Hian bertemu harap tunggu sebentar, aku akan segera memberi laporan kalau begitu merepotkan, ujar Jin Hian dingin. Hoa Tian Hong segera masuk ke dalam gua, di tengah hembusan hawa gas yang menusuk hidung buru-buru ia terjang masuk ke tempat ibunya bertapa. Kabut hitam yang menyelimuti ruang gua membuat suasana bertambah gelap, sekalipun di luar gua suasana terang-benderang tapi keadaan di gua tetap gelap gulita sehingga lima jari sendiri pun tak dapat dilihat. Hoa Tian Hong segera jatuhkan diri berlutut di sisi ibunya, lalu menegur dengan suara lirih. Ibu, bagaimana keadaanmu tidak apa-apa bukan hoa hujian geleng kepala. Aku sudah paksakan diri untuk menggunakan hawa murni, sekarang harus segera bersemedi untuk memulihkan kembali tenagaku, kalau tidak maka aku akan mengalami jalan api menuju neraka, katanya serak. Setelah berhenti sebentar dia menengok sekejap ke luar gua dan menyambung lebih jauh kebakaran telah melanda luar gua, hal itu akan memancing datangnya para jago dari perkumpulan Sin Kiepang serta Tong Tian Kau. Engkau berusahalah untuk mengulur waktu beberapa jam lagi. Aku rasa sampai tengah malam nanti keadaanku akan tidak berbahaya lagi. Hoa Tian Hodege mengiakan berulang kali, tiba-tiba ia temukan kabut putih mengepul keluar dari atas ubun-ubun ibunya, keringat membasahi seluruh tubuhnya, cepat-cepat ia menyeka keringat ibunya dengan ujung. Pakaian kemudian muncul kembali dari balik gua, ketika dilihatnya Hoa Tian Hang muncul kembali di mulut gua, dengan sepasang metu yang tajam. Jin Hian menatap wajahnya tanpa berkedik. Secara tiba-tiba pemuda itu merasakan pandangan metu orang ini buas bagaikan serigala dan sangat tak sedap dirasakan dalam hati, dia pun segera menyadari bahwa Jin Hian adalah seorang manusia yang sangat berbahaya dan licik sekali, ancaman terhadap dirinya sama sekali tidak berada di bawah Tong Tian Kau Chu. Terdengar Jin Hian tertawa dan berkata, Hoa Loot, ibumu pasti masih mendendam kepada kami karena peristiwa di pertemuan Pak Beng Hwe Tempo dulu, sehingga sekarang tidak bersedia menjumpai kami manusia-manusia kasar dari dunia perselatan dengan pandangan yang tajam. Hoa Tian Hang melirik sekejap ke arah Bukit Karang di sekelilingnya, ketika dilihatnya di bawah kobaran cahaya api tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang muncul di situ, dengan wajah serius segera ujarnya. Ketua Jin harap maklum, sebenarnya ibuku akan keluar dari gua untuk menyambut sendiri kedatanganmu, tapi berhubung saat ini beliau sedang berlatih ilmu maka maafkanlah bila ibuku tak bisa menemui kalian bicara sampai di sini. Ia segera memberi hormat dan melanjutkan, ibuku memerintahkan aku untuk mewakili. Beliau menyambut kedatangan ketua Jin, harap ketua Jin suka masuk ke dalam gua, tapi karena tempat kami terlalu sempit dan tak bisa menyambut pula saudara-saudara yang lain, harap para Nghiong lainnya suka memaafkan begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, Tio Samkoh dan Hoa In segera berdiri tertegun. Mereka tidak habis mengerti, sekarang Hoa Hujien Toh sedang berlatih ilmu kenapa Jin Hian dipersilahkan masuk ke dalam. Karena kebingungan dan tak habis mengerti, maka sorot metu yang tajam segera dialihkan ke arah si anak muda itu. Hoa Tian Hang tetap berlagak pilon dan sama sekali tidak menggubris kedua orang rekannya, malahan dengan tenang ia menantikan Jin Hian untuk masuk ke dalam gua, kendatipun Jin Hian adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman, berada dalam keadaan begini dia pun jadi ragu-ragu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Diam-diam ketua dari perkumpulan Hong Im Huyai ini segera berpikir. Perempuan itu tersohor karena kekerasan hatinya, ketegasan tindakannya serta tingkah lakunya yang sukar diduga. HMM HMM ditinjau dari sikapnya siang hari tadi ketika dia memerintah bangsat ini untuk membokong nenek buta, tindakan tersebut sudah melanggar semangat jantan seorang pendekar ditambah pula ketika turun tangan membokong nenek buta yang merupakan tindakan melanggar peraturan bulim, sekarang ia hendak gunakan akal licik untuk mencelakai pula dirimu. HMM HMM itu dalam perkumpulan bagaikan seorang Tiong Loo dalam perguruan kedudukannya tinggi dan sangat terhormat melebih jabatan Jin Hian sendiri. Sekarang ketika dilihatnya Jin Hian berpaling ke arah mereka dengan maksud bertanya, sorot metu dengan cepat saling bertukar pandangan cuma tiada sesuatu jalampun yang berhasil mereka dapatkan. Malaikat kedua Sim Chiu adalah seorang yang jumawa dan bengis, melihat Jin Hian dibikin serba salah dia jadi naik hitam dan kebuasannya menyelimuti seluruh wajah, dengan kepala diangkat ke atas ia maju ke arah mulut gua dan serunya dengan dingin, sudah banyak manusia aneh dan pendekar sakti yang kutemui, hujian ini benar-benar tidak pandang sebetah mata pun terhadap kita semua. Tio Sem Koh berjaga-jaga di depan Hua In, melihat orang itu maju ke depan ia segera mengetahui banwa pihak lawan ada maksud hendak masuk ke dalam gua, dengan gusar ia lantas menatap wajah orang itu sementara suara tertawa dingin bergema tiada hentinya, bila Sim Chiu berani berjalan makin dekat maka segera ada akan turun tangan. Hoa Tian Hang sebenarnya sedang menjalankan siasat untuk menakut-nakuti musuhnya, kendatipun Jin Hian berani menerima undangannya, dengan seorang diri pun belum tentu ia izinkan musuhnya masuk ke dalam, apalagi setelah dilihatnya orang yang mendekati gua adalah San Chiu, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam telapak dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Siapa tau Sim Chiu pun sedang berpikir di dalam hati, perempuan itu bersembunyi di dalam gua entah permainan setan apakah yang sedang ia persiapkan? Nama besarku didapat dengan susah payah dan harus berjuang selama setengah abad lamanya, buat apa aku mesti menempuh mara bahaya yang sama sekali tak ada gunanya itu? Bila bangsa cilik itu berhasil ku tangkap, bukankah tidak sukar untuk memaksa dia untuk mengaku berpikir sampai di sini, ia segera mendekati Hoa Tian Hong, tiba-tiba sambil tertawa seram dengan ilmu Tai Im Sin Jiao ia lancarkan sebuah cengkeraman kilat ke muka. Hoa Tian Hong tertawa dingin, ia mengegus ke samping geloloskan diri dari cengkeraman Sim Chiu. Kemudian jari tangan kanannya dikeraskan bagaikan tombak dan balas menyerang ke depan. Inilah jurus menyerang sampai mati dari ilmu tujuh kupasan dari CIEU, bukan saja lihai dalam serangan, hebat pula dalam tenaga. Bagi kedua orang yang sama-sama mempunyai maksud tertentu, serangan yang dilancarkan bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong ini masih belum terasa seberapa lain keadaannya dengan para penonton yang berada di sisi arna, mereka jadi amat terperanjat sehingga air mukanya berubah hebat. Di tengah desingan suara tajam, Hoa Tian Hong serta Sim Chiu bersama-sama loncat mundur ke belakang, kendati pun tidak sampai terluka, namun jantung mereka berdua sama-sama berdebar keras karena emosi. Dengan cepat Hoa In loncat ke depan Hoa Tian Hong sambil tegurnya dengan suara gelisah, Sio Kuan Jin, kenapa kau aku tidak apa-apa sambil berkata, empat buah nace bersama-sama melirik ke arah pinggangnya, di atas jubah warna biru yang baru kini sudah bertambah dengan tiga buah bekas cakar tangan yang nyata. Sedari tadi Hoa In sudah terkesiap sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, kini setelah rasa kagetnya agak berkurang dengan hawa. Amarahnya yang berkobar, ia membentak keras, setan tua si Sim, kalau punya kepandayan ayoh adu kekuatan dengan diriku akan ku suruh engkau rasakan sampai dimanakah kelihayan dari ilmu silat perkampungan liong soat san ceng huu engkasi tua bangka bangkotan punya kepandayan apa ej Sim Chiu dengan ada menghina, berani benar engkau menantang diriku untuk bertarung, rupanya engkau sudah bosan hidup Hoa In mendengus dengan gusernya, sepasang telapak diayun ke depan sementara tubuhnya menerjang dengan hebatnya. Di luaran Sim Chiu bicara dengan enteng dan senaknya, padahal ia tak berani bertindak gegabah, setelah mengenos dari serangan lawan tubuhnya berebut maju ke depan dan sekuat tenaga mendahului musuhnya dengan satu sodokan maut, dalam waktu singkat terjadilah suatu pertempuran yang amat seru, masing-masing pihak mengeluarkan segenap kemampuannya untuk berusaha merobohkan lawannya secepat mungkin. Setelah mengikuti jalannya pertarungan itu beberapa saat, Hoa In Hang mengetahui bahwa pertarungan itu tak akan berakhir dalam 1-200 jurus, sinar matanya segera dialihkan ke arah yang lain, ia lihat Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, segera pikirnya, ibu memerintahkan aku untuk mengulur waktu, sekarang Fajar sudah hampir menyingsing, semoga saja dalam 3 jam terakhir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, tiba-tiba dari tepi seberang muncul kembali belasan sosok bayangan manusia yang mana dengan cepatnya berlari mendekat. Dalam pada itu kobaran api telah membakar rumput ilalang yang lebat dan tingginya mencapai sedada manusia, jilatan api yang amat besar menyebar keempat penjuru menimbulkan kebakaran yang amat besar, sepanjang pandangan mati yang terlihat hanya tanah gersang yang berwarna hitam karena hangus. Dalam waktu singkat belayan orang yang munculkan diri itu sudah berada di depan mata, ternyata mereka adalah para jago lihai perkumpulan Sien Kiepang. Orang pertama yang memimpin rombongan para jago itu bukan lain adalah kunsu atau jurupikir dari perkumpulan Sien Kiepang yakni cukat beracun Ye Ausut, di belakangnya mengikuti 12 orang jago yang semuanya terdiri dari para pelindung hukum perkumpulan. Bes gitu tiba di tempat tujuan, dengan pandangan yang tajam cukat beracun Ye Ausut menyapu sekejap suasana di sekeliling arna tersebut, kemudian sorot matanya yang tajam dialihkan ke atas tubuh pesoh Gie. Begitu melihat hadirnya Ye Ausut di tempat itu Hoa Tian Hang segera teringat kembali pengalamannya sewaktu berada di tepi sungai Wong Ha Tempo Hari, orang inilah yang telah menusuk tubuhnya dengan jarum. Penguci Sukma Sohun Sin Ciam, dan ia pula yang memaksa dirinya menelan teratai racun empedu api untuk melakukan bunuh diri, tanpa terasa pikirnya di dalam hati. Keadaan dari manusia berhati racun ini masih juga seperti sediakala, sayang tubuhku masih terluka, kalau tidak aku ingin sekali memberi pelajaran kepadanya dalam pada itu, cukat racun sut telah memberi hormat dan menyapa sambil tertawa nyaring, ketua jin, baik-baik-baik ke Heng Kau. Sudah lama kita tak pernah berjumpa Ye A. U. Heng, selamat bertemu, sahut jin Hian sambil balas memberi hormat. Sinar Matu Cukat beracun Ye A. U. Suk menyapu sekejap wajah Yan Sanit Koi serta Sim Kian, tapi ketika dilihatnya kedua orang itu sama sekali tidak menggubris dirinya bahkan malah menonton jalannya pertarungan antara Sim Ciu dengan Ho A. Ing, maka dia pun tidak menyapa kedua orang itu sebaliknya alihkan kembali sorot matanya ke arah Ho A. Tian Hong, sambil tertawa ia memberi hormat dan tegurnya. Ho A. Kong Chu, sejak berpisah apakah Heng Kau berada dalam keadaan baik-baik saja? Apakah masih ingat dengan aku orang siya? Aku tak berani melupakan dirimu. Jawab Ho A. Tian Hong sambil tertawa hambar. Air muka cukat beracun Ye A. U. Suk segera berubah amat serius, tiba-tiba ujarnya, Apakah Nona ini adalah Nona Pek Soh Gi dari perkumpulan kami sedikit pun tidak salah sahut Pek Soh Gi sambil membentangkan biji matanya yang jeli, keponakan bukan lain adalah Pek Soh Gi, siapa paman? Apakah Heng Kau adalah cukat beracun? Melihat gadis itu mendadak membungkam, cukat beracun Ye A. U. Suk segera tertawa nyaring. Benar, aku adalah cukat beracun Ye A. U. Suk, Sudah lama aku mengabdi pada Pang Cu dan Nonagi dibesarkan oleh kami O. 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 Rupanya paman Ye A. U. Maaf kalau Titli kurang hormat sambil berkata Pek Soh Gi hendak maju ke depan, tapi pergelangannya terasa mengencang ketika ia berpaling. Maka terlihatlah orang yang mencekal pergelangannya bukan lain adalah Jin Hian. Bentak-bentakan gusar berkumandang dari arah belakang, belasan orang jago yang berada di belakang Ye A. U. Suk dengan amat kelesarnya siap melakukan terjangan ke arah depan. Cukat beracun Ye A. U. Suk sendiri tetap tenang, dia melintangkan tangannya menghadang anak buahnya melakukan pengergapan. Sejak ia tiba di situ situasi yang terbentang sudah terlihat olehnya, ia tahu Pek Soh Gi berada tidak jauh. Dari Jin Hian, asal dirinya turun tangan maka pihak lawan pasti akan mendahului dirinya, maka setelah menyaksikan pergelangan Pek Soh Gi sudah dicengkeram Jin Hian, ia semakin tak berani turun tangan secara gegabah 00000000038 Setelah termenung sebentar ya usut segera mengerling sekejap ke arah kakek baju hijau yang berada di sampingnya, kakek baju hijau itu mengangguk, dari sakunya dia ambil keluar sebuah bom udara dan segera dilepaskan ke udara. Sereet, belaam. Serentetan cahaya merah membumbung tinggi ke angkasa dan meledak dengan kerasnya, serentetan bintang berwarna emas dengan cepat memancar keluar dan membentuk sebuah panji besar, perlahan kerlipan cahaya itu melayang ke bawah dan lama sekali baru lenyap. Dalam sekejap metu dari tempat kejauhan berdentuman pula beberapa puluh ledakan bunga api yang berbentuk sama. Simqiu yang sedang melakukan pertarungan tiba-tiba membentak keras, dia lancarkan dua pukulan dasyat menggetar mundur musuhnya, kemudian dia pun meloncat mundur pula ke belakang. Hoa intarik kembali serangannya dan segera menegur dengan suara dingin, setan tua sisim, menang kalah toh belum berhasil ditetapkan, kenapa kau mengundurkan diri di tengah jalan Simqiu menyeringai seram, tua bangka bangkotan, hanya mengandalkan beberapa jurus silat kasarampun berani pentang bacot di hadapanku, Suatu ketika akan suruh engkau merasakan kelihayanku sorot matanya dialihkan ke atas wajah cukat beracun Ye Ausut, kemudian menambahkan, engkau kah jurupikir dari perkumpulan Simqiu yang disebut orang cukat beracun Ye Ausut cukat beracun tersenyum? Mana nama, aku memang bernama Ye Ausut, kata beracun secara dipaksakan masih dapat ku pakai, kalau kata cukat sih tak berani ku gunakan ketika Hoa Tianhang melihat Simqiu melepaskan Hoa In dan mencari gara-gara dengan Ye Ausut, hatinya jadi amat girang, pikirnya, andai kata kedua kekuatan besar itu saling bentrok dan bertempur sehingga waktu bisa terulur lebih lama lagi, Ibu pasti akan berhasil melepaskan diri dari mara bahaya tiba-tiba terdengar suara Simqiu berseru sambil tertawa seram Ye Ausut, kami Leongbun siang set akan bernama kosong jika tindakan kami kalah beracunnya kalau Dibandingkan dengan dirimu, aku ingin menjajal apakah engkau benar-benar beracun tidak mendengar perkataan tersebut Semua orang merasa tercengang, mereka tak tahu dengan kel apakah Simqiu atau menjajal kepandayan Ye Ausut, kecuali beberapa orang kepercayaan yang merasa khawatir atas kejadian ini Semua orang diam-diam merasa girang sekali dengan terjadinya peristiwa itu, sebab mereka ingin melihat Ye Ausut dibikin malu Tapi cukat beracun Ye Ausut benar-benar lihai dan tidak malu menjabat kedudukan sebagai kunsu Orang lain tak dapat menebak maksud hati Simqiu sebaliknya ia sudah dapat menduga apa yang hendak dilakukan lawannya Tampak sepasang alisnya berkerut kencang dengan wajah murung serunya Engkau pun merupakan seorang jago lihai yang amat tersohor di dalam dunia persilatan Kalau beraninya hanya melukai angkatan muda apakah engkau tak takut akan ditertawakan oleh para Nghyong Ho Han di kolong langit Simqiu Tertawa terbahak-bahak dengan langkah lebar ia berjalan mendekati ke sisi Pek Soh Gi Kemudian sambil menempelkan telapraknya di atas punggung gadis itu, serunya sambil tertawa seram Ye Ausut aku perintahkan engkau untuk turun tangan membekuk batang leher bangsa cilik si Hoa itu di dalam seratus jurus Andai kata perintah ini dapat kau penuhi maka aku akan bertukar tawanan dengan dirimu Sebaliknya kalau engkau tak mampu, maka sekali bacok akan kubunuh mati budak ini sehingga Pek L.O.G. akan bikin perhitungan dengan dirimu Simqiu bentak Hoa Tian Hang dengan alis berkerut, aku orang si Hoa Toh berada di sini Mengapa kau tak berani turun tangan sendiri Tio Sen Koh takut suasana jadi bertambah kacau Mendengar ucapan tersebut dengan nada dingin ia segera berseru Siapa yang akan turun tangan toh sama saja Apakah kalau Pek Siaw Tian kematian putrinya maka engkau yang harus mengganti nyawanya Hoa Tian Hang Segera alihkan sorot matanya ke arah Pek Sohdi Diam-diam ia menghela nafas dan berpikir A-a-a-i, nona itu berbudil luhur dan lemah lembut Tak taunya bencana yang menimpa dirinya ternyata beruntun Ia benar-benar patut dikasihani Walaupun berada dalam keadaan bahaya Sikap Pek Sohdi masih tetap tenang sekali Air matanya sama sekali tidak berubah Sesudah berpikir sebentar tiba-tiba ia bertanya Paman Ye Au, sekarang ayahku berada di mana pada saat itu cukat beracun Ye Au Sud sedang putar otak mencari akal untuk mengatasi persoalan itu Mendengar pertanyaan tersebut segera menjawab Pangcu mendengar engkau sudah terjerumus ke dalam kulit Goan Koan Sekarang ia pergi mencari Tian Ikcu untuk minta orang Menurut Tian Ikcu engkau sudah diculik oleh Ciurit Bong Maka setelah bertempur sebentar kami berpisah untuk mencari dirimu Karena kehabisan akal maka ia mengambil keputusan untuk mengulur waktu sambil menunggu datangnya bala bantuan Maka setelah berhenti sebentar cukat racun Ye Au Sud segera mendehem ringan sambil berkata Untuk menghindari siasat licik dari Tian Ikcu Sekarang Pangcu sedang melakukan pemeriksaan langsung ke dalam setiap cukaan milik perkumpulan Tong Tian Kau Sedangkan orang-orang dari pihak Tong Tian Kau sedang mencari jejak dari Ciurit Bong Sebenarnya Tian Ikcu akan mengejar ke arah sini Tapi disebabkan mereka berhasil menemukan jejak Ciurit Bong di tengah jalan Sekarang telah mengajar ke arah lain mendengar perkataan itu Pesoh G menghela nafas panjang Gumamnya seorang diri A-A-A-A-I Untuk pertama kali keluar rumah Aku telah mendatangkan banyak kerepotan bagi semua orang Sehingga membuat ayah jadi gelisah bercampur cemas Aku benar-benar seorang anak yang tak berbakti perubahan situasi dalam dunia persilatan Bagaikan awan di tengah angkasa Setiap perubahan yang berlangsung sukar diramalkan sebelumnya Di dalam peristiwa ini engkau sama sekali tak salah sambung cukat racun dengan cepat Tiba-tiba terdengar malaikat kedua Simcu menegur dengan suara dingin Yansut apakah pembicaraan soal rumah tangga sudah selesai? Kalau engkau tidak turun Tangan lagi Jangan salahkan kalau telap aku akan kudorong ke depan Waktu itu engkau tak usah menyesal yaa Kurang ajar orang ini Benar-benar memaksa aku untuk bertindak pikir yaa usut di dalam hati Dia anggap dari keluarga Hoa adalah seorang manusia yang gambar Gampang ditaklukan Hem, hem, kalau gampang sekali Aku pun tidak nanti sudi menggunakan kerok yang begini rendah untuk mengulur waktu Meskipun cukat racun yaa usut adalah seorang manusia cerdik dengan akal muslihat yang banyak Namun saat itu dia dibikin kebuakan juga sehingga tak tahu apa yang mesti dilakukan Dalam keadaan apa boleh buat Terpaksa ia keluar dari barisan dan perlahan-lahan berjalan menuju ke depan gua Paman yaa tiba-tiba peksoh gie berseru lantang Jangan sekali-kali kau turun tangan secara gegabah Ketahuilah Hoa atau aku adalah sahabat karib dari adikku gie Keponakan bersedia mengorbankan jiwaku daripada mesti menyusahkan Hoa atau aku Terima kasih telah menonton